Gerakan masyarakat sipil, selamatkan demokrasi Indonesia berunjuk rasa di depan gedung KPU RI Jakarta. Jurnalis Metro TV Arbida Donosami itu akan melaporkan situasi terkini dari depan gedung KPU. Arbida, apa yang menjadi tuntutan masa dalam aksi hari ini? Baik, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Benar sekali usai pemutang suara pada tanggal 14 Februari ini sejumlah unjuk rasa. Ini terjadi silih berganti di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan gedung KPU RI dengan narasi yang sama, tuntutan yang sama yaitu menolak adanya kecurangan pemilu 2024. Salah satunya adalah seperti yang ada di belakang saat ini, ini adalah gerakan unjuk rasa yang mengatasnamakan dirinya sebagai gerakan masyarakat sipil selamatkan demokrasi Indonesia yang tadi sudah dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait dengan memburuknya demokrasi di tanah air dan juga kecurangan pemilu 2024. Untuk situasi sendiri memang di Jalan Imam Bonjol ini sudah dipadati oleh masa aksi yang membawa beberapa atribut seperti poster bertuliskan tuntutan yaitu diantaranya seperti makzulkan Jokowi, kemudian turunkan Jokowi sebagai presiden RI, kemudian kawal kecurangan pemilu 2024 dan mendesak pihak dari KPU dan juga bawah seluruh. Namun tidak hanya itu saja, aksi yang mereka lakukan juga membakar ban dan kardus beberapa kali di Jalan Imam Bonjol ini seperti dapat terlihat di belakang saya saat ini pemirsa, ini asap masih membuhung tinggi pasca pembakaran dari ban dan juga kardus tadi oleh pihak unjuk rasa. Dan selain itu, terkait dengan jumlah, ini dapat saya katakan menurut pandangan kami di Metro TV di lapangan, ini sekitar ratusan unjuk rasa, masa unjuk rasa yang mengikuti unjuk rasa pada sore hari ini. Ada pun juga tadi kami sempat mewancarai koordinator unjuk rasa gerakan ini yaitu Afandi Ismail mengatakan bahwa aksi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti para aktivis, kemudian tokoh perempuan, tokoh agama, pelajar mahasiswa, kemudian seniman dan juga budayawan. Nah, ada yang menarik pemirsa serta Kevin dari unjuk rasa pada hari ini, sebab tidak hanya satu aksi saja pada hari ini, melainkan ada satu aksi lainnya dengan narasi yang berbeda. Jika di tempat saya berdiri saat ini adalah aksi dengan narasi untuk menuntut, mengawal kecurangan pemilu 2024, kemudian untuk mendukung hak angket, kemudian mendesak KPU dan lain sebagainya. Sedangkan di hadapan ini, di hadapan ini yang hanya terpisah oleh mobil keamanan, pihak keamanan, kepolisian, ini ada aksi lain dari kubu aksi mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Kawal Demokrasi. Yang memiliki narasi berbeda, yaitu mendukung KPU dan Bawaslu RI agar tidak diintimidasi pada, mendukung KPU dan Bawaslu agar tidak diintimidasi dan diintimidasi saat bekerja. Begitu, dalam mengawal pemilu 2024, salah satunya adalah rekapitulasi suara pasca pemungutan suara 2024. Kevin. Baik, terima kasih atas informasinya Arbida Donosemi itu langsung dari KPU RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.